Nah, jadi nanti teman-teman bisa nonton replaynya ya. Di sini teman-teman ada berbagai variasi bisnis ya. Boleh chat di kolom komen, bisnisnya apa aja, terus dari kota mana. Jadi kita sambil bangun interaksi ya. Ada Mas Erwin, ada Mas Mbak Elida, Mbak Syifa juga ada. Terus ada Mas Galang. Oke, kita masuk ke materi aja ya sambil saya jelasin. Nah, ini kita mulai dari berita yang dirilis oleh Republika ya di tanggal 26 Maret Jumat 2021. Itu 30 juta UMKM bangkrut. Sisanya bertahan dengan digitalisasi. Maka dari itulah saya berinisiatif bersama teman-teman untuk membuat sebuah komunitas ya. Kita belajar bareng digital marketing, di mana nanti kita bisa saling berbagi ilmu. Karena digital marketing ini adalah skill yang update terus ya. Jadi kalau kita sendiri itu bakal susah, bakal mentok trial dan error. Maka dari situ kita ciptain sebuah sistem di mana di situ ada mentor, di situ ada komunitas tempat saling berbagi. Nanti teman-teman di sini kan udah join juga WA Group ya. Jadi nanti aktif-aktif aja untuk saling bertanya dan saling berbagi. Nah, mungkin saat ini saya yang sedikit nge-share. Nanti teman-teman ketika praktik bahkan ketemu winning strateginya. Nah, nanti teman-teman bisa juga share ke teman yang lain yang ada dalam grup. Jadi kita saling update di situ. Nah, untuk hari ini materi kita adalah YouTube marketing ya. Jadi di dunia digital itu ada beberapa platform yang lagi rame. Nanti kita lihat hasil risetnya ya. Platform apa aja yang paling rame, nanti ada datanya di situ semua. Oke, sebenarnya kita mulai dengan YouTube marketing hari ini ya. Jadi rahasia cepat dapat income dari YouTube. Nah, untuk di awal, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Gimana nih? Yang kotak. Nah, ini nama saya Bomo Dadeng Kurnia. Fokus saya memang di dunia digital marketer itu udah dari 2016. Dari masa-masa main Blackberry Messenger, itu broadcast. Terus saya juga aktif jualan di Facebook ya. Dari 2016 itu juga saya udah coba-coba Facebook ads, niklan. Berbagai produk, dan itu sistemnya dropship. Nah, enaknya di dunia digital ini kita bisa mulai, tanpa produk ya. Kita bisa mulai dengan sistem dropship. Nah, tes-tes. Dikonek ya tadi ya. Oke, halo. Halo. Oke. Tadi sempat dikonek ya? Halo, denger kan suara saya? Halo, teman-teman. Nah, ini chatnya masak nih. Ya, maaf tadi ada gangguan koneksi ya. Sekarang udah pada denger nggak? Sebelum kita lanjut. Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, saya lanjut. Tadi masih ada perkenalan. Materi masih banyak. Nah, ini perkenalkan saya Muhammad Adang Kurnia. Fokusnya di Jalan Marketer, dan saya juga lebih jalan-jalan ya. Maka saya bilang saya juga traveler. Nah, ini sedikit pengalaman saya di sini. Nah, ini pengalaman traveling ya. Jadi, saya itu sambil kerja, sambil hobi traveling. Pertama kali kerja itu di 2015. Saya call center ya di Singapura. Nah, terus setahun saya pindah ke Jakarta. Saya di advertising outdoor. Nah, itu saya nyari spot dari Medan sampai Manado ya. Ini fotonya di Manado. Dan ini Makassar. Saya bekerja di Bureau Advertising untuk nyariin spot iklan. Nah, vendor klien yang kita handle saat itu adalah Samsung, Oppo, dan Vivo. Nah, kita itu vendor brand elektronik tersebut. Kemudian masuk ke 2017. Saya di dunia pariwisata. Saya sering bawa rembongan ya. Sebagai tour leader dan tour planner. Ini fotonya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Terus ini di Labuan Bajo. Ini di Kupang. Serta di Gilit Rawangan di Lombok. Itu sedikit pengalaman profesional saya sebelum sambil menjalani bisnis juga. Jadi, saya juga mulai bisnis itu di 2016 ya. Nah, 2016 saya juga mulai dari gerobakan. Ini foto store yang saya, bukan store ya, gerobakan ya. Lokasi bisnis saya yang ada di Jalan Maman KV2 di Jakarta, Jakarta Selatan. Saya itu jual jamur crispy. Di sini namanya jamur manja, brandnya. Terus bersama partner saya, teman saya jual susu segar. Ini di KV2. Tapi ini nggak bertahan lama yang namanya konvensional ya. Ketika kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa beradaptasi, itu sangat sulit. Jadi, saya cuma beberapa bulan. Terus saya beralih, ngambil risiko yang lebih besar di sini. Saya beraniin untuk minjam duit investor. Terus saya bikin usaha baju futsal. Karena memang hobi saya main futsal. Saya ambil barangnya di Tanah Abang. Terus di sini ada juga di Depok. Untuk sepatu saya ngambil di Depok, Batam, sama di Solo juga. Saya sewa ruko ini, dua tingkat. Ini di Kota Pekanbaru, di Riau. Terus ruko kedua, satu tingkat. Yang dua tingkat ini berjalan satu tahun, yang ini berjalan dua tahun. Nah, ini lagi-lagi kendalanya adalah kita tidak bisa beradaptasi di online. Jadi, terlalu banyak di konvensional. Maka dari itu, saya mulai bertransformasi di sini. Saya bertransformasi untuk go online. Nah, untuk go online, pada saat itu saya kenal yang namanya SEO. Di sini ada yang tahu sama SEO enggak? Search Engine Optimization. Sambil interaksi ya, teman-teman. Biar seru. Tahu, Kak, tahu SEO. SEO itu adalah mengoptimasi bisnis kita ke halaman satu Google. Baik itu berupa artikel, ataupun media, video, gambar, YouTube, dan lainnya. Nah, di sini saya melalui baju futsal yang tadi, saya coba praktek SEO. Terus saya kunci nih, saya pegang kata kunci. Jual baju futsal di Banjarmasin. Nah, jadi saya kunci untuk produk jual baju futsal. Saya post ke banyak kota di seluruh Indonesia. Padahal bajunya itu ada di Tanah Abang, tapi saya menguasai halaman satu Google. Yang mana itu bisa dibilang baju orderan ya. Orderan itu banyak datang dari beberapa kota di Indonesia. Nah, jadi dulu dengan kata kunci ini, saya bisa menguasai artikel di halaman satu Google. Dan sekarang ini kalau kita baca algoritma Google ya, algoritma pencarian. Nah, sangat penting buat teman-teman yang punya bisnis untuk terakses di halaman satu Google ya. Karena behavior atau perilaku orang, orang itu tidak akan ke halaman dua ataupun halaman tiga. Kecuali orang-orang yang nyari bahan, tugas, ataupun skripsi. Nah, untuk kita sebagai pebisnis, kita harus tampil di halaman satu. Nah, ketika orang cari kata kunci misalnya nih, terlaku orang di algoritma Google ya. Ketika orang mencari kata kunci, yang muncul pertama adalah Google My Business. Nah, di sini ada yang punya bisnis dan terdaftar di Google Business enggak? Atau ada yang belum? Kalau yang belum ini wajib ya. Karena ini membuat bisnis kita terakses ke halaman satu Google. Nah, dulu tuh artikel saya itu ketika orang nyari, saya bisa nembus di halaman satu. Nah, sekarang itu ketika kata kunci ini, jual baju pesal di pancermasit. Ini adalah Google Business, terus ini Marketplace ya, Tokopedia, OLX, Bukalapak, dan sebagainya di halaman satu. Dulu sebelum Marketplace Meraja Lela, kita bisa menguasai halaman satu Google. Nah, ini yang tersisa adalah di bagian gambar ya. Pencarian gambar. Ini adalah website saya yang sampai saat ini masih di halaman satu Google. Nah, rumusnya adalah, masukin, tetap masukin nomor handphone kita ya, di judul tersebut. Supaya apa? Supaya orang yang melihat judulnya langsung menghubungi kita. Nah, ini cara yang gratisan ya. Jadi, teman-teman, di dunia digital itu ada kita dengan promosi berbayar, dan ada juga yang gratis. Gratis itu bisa mainnya di YouTube, terus SEO, atau optimasi kata kunci supaya masuk ke halaman satu. Nah, dengan kata kunci yang seperti ini, saya itu tanpa promosi lagi, tanpa ngiklan, tapi tetap ada orderan, karena keakses di halaman satu Google. Nah, jadi istilahnya itu adalah investasi konten. Nah, ini jual baju futsal di Banjarmasin hubungi. Oke, good, ada yang bertanya. Mas Dadi yang udah bisa di Banjarmasin ya? Bukan, bukan Bu. Jadi, triknya adalah, saya ambil satu vendor, satu supplier ya. Satu supplier. Terus, disitu saya kerjasama dengan supplier tersebut yang di Tanah Abang. Mas, saya jualin ya baju futsalnya ke seluruh Indonesia. Terus dia nanya, caranya gimana? Oh, caranya adalah dengan saya posting artikel dan nombor salaman satu Google. Ketika ada orderan, nanti Mas tolong yang handle semua ya. Nah, jadi itu trik-trik sederhana yang saya pakai di SEO ya. Dan saya itu menguasai bukan cuma di satu kota. Ada beberapa kota. Ini Banjarmasin. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini bisa diadaptasikan ke produk teman-teman nih, strategi SEO-nya. Jual atau jasa ya. Kalau bisnisnya jasa. Jual, terus ini adalah nama produk. Plus ini spasi ya. Nama produk plus hubungi di. Ini nama kota. Plus hubungi nomor WA. Nah, ini rumus yang kepakai sampai sekarang ya. Untuk mencari, gimana sih cara cari kata kunci yang benar-benar dicari orang? Nah, nanti kita praktek untuk risetnya. Nah, ini untuk sementara gambaran umumnya aja ya. Rumus ini juga bisa dipakai ke bisnis apa aja dan bisa di-share ke kota mana aja. Nah, ini rumusnya adalah jual. Ah, sorry. Kalau produk dia jual. Kalau bisnis kita adalah jasa, jasa. Terus di sini plus spasi nama produk. Atau kata kunci dari produk kita. Jadi, kita punya produk harus menyesuaikan kata kuncinya dengan yang orang cari. Misalnya kita jual adalah jasa terjemahan. Berarti jasa terjemahan. Nah, ini di ya. Di nama kota. Nah, nama kota ini nanti kita riset juga. Kota mana yang butuh produk kita. Nah, nanti bakal kita praktek. Terus ada hubungi. Yang terpenting ini adalah nomor WA. Biar mereka tahu what's next-nya. Setelah melihat promosi kita, mereka bisa langsung menghubungi kita. Nah, kesalahan kita kan selama ini mungkin yang udah main di YouTube ya. Udah posting terus tinggalin. Kita tuh tidak ada call to action. Atau kalimat ajakan orang untuk menghubungi kita. Nah, makanya ini ditampilkan di judul ya. Jual atau jasa nama produk, hubungi nomor WA. Nah, ini bisa dipraktekin di artikel Google. Dan yang terbaru bisa main di YouTube. Dengan formula seperti ini. Nah, ini salah satu kota ya, Banjermasin. Nah, itu bisa masuk ke banyak kota dengan strategi ini. Padahal saya stay-nya pada saat itu di Jakarta. Misalnya tadi Banjermasin, terus Balikpapan misalnya. Nah, biasanya itu saya ada di bagian gambar. Nah, ini contoh saya pernah jual ikan cupang ya. Di Samarinda contoh. Eh, Balikpapan coba. Nah, pernah YouTube saya itu nembus di halaman satu. Di sini. Nah, ini yang memudahkan orang-orang untuk... Nah, ini. Ini adalah nomor saya ya. Nanti teman-teman kalau mau nyoba ini langsung bakal japri ke saya nih. Jual ikan cupang di Balikpapan WA 0882 169 055. Nah, di sini produk ini saya kunci nih. Kata kunci jual ikan cupang. Karena ini di bulan 5 ya. Bulan 4, bulan 5 setahun yang lalu. Lagi nge-hype ini produk ikan cupang. Nah, padahal ini produknya saya ada di Riau dan Bekasi ya. Jadi, pernah saya itu dapet customer dari penajam pasar. Nah, penajam pasar itu ada di antara Balikpapan dan Samarinda ya. Terus dia ngerti, Pak, saya mau pesan ikan cupangnya gitu. Terus dia nanya. Saya bilang, ya Pak, tapi kita udah pindah ke Bekasi ya, saya bilang gitu. Kalau Bapak mau, kita ready kok kirim ke seluruh Indonesia, saya bilang kayak gitu. Terus, saya kasih nomor admin yang di gudang. Mereka video call dan itu transaksi sekitar 700 ribuan, satu pair. Nah, bahkan negosiasinya cuma 5 menit. Karena goal di dunia internet itu adalah kita dapetin traffic dulu ya. Dapetin nomor orangnya dulu. Terlepas produknya ada di kota tersebut atau enggak. Yang penting kita ketika masuk halaman satu Google dan dia nanya, kita nego sebijak mungkin untuk bilang, barang kita sebenarnya ada di Jakarta atau Bekasi, tapi kita ready kirim ke seluruh Indonesia. Dan mereka bisa memaklumi itu kalau produk kita memang bagus dan mereka cari. Walaupun produk kita itu tidak ada di kota mereka. Tapi kita bisa ngasih foto testimoni dan bagaimana. Maksud, dimarai SEO soal ini. Ini sama Rinda. Nah, jadi yang terbaru ini adalah SEO-nya YouTube. Jadi SEO-nya baru YouTube ya. Kalau dulu mungkin mainnya di artikel seperti ini. Nah, sekarang itu kita mainnya di YouTube. SEO dioptimasi aja. Ada yang bertanya. Jadi senjataannya loruh. Gue karena YouTube. YouTube ya nggak tahu. Jadi kalau ketika ngetiknya masih metu YouTube. Kalau Mas Ahmad bisa nge-tik, tolong timut dulu. Bentar, bentar. Aku aja yang nge-tik. Siapa tadi Pak Ahmad ya? Maaf, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lagi seru nih kayaknya ngobrol. Lagi diskusi sama nyonya. Saya izin saya mute ya Pak. Oke. Nah, jadi mainnya di SEO tapi YouTube. Jadi ada media di sini. Kalau sebelumnya kita mainnya di artikel seperti ini. Nah, sekarang kita mainnya di YouTube ya. Nah, makanya saya itu sempat menguasai halaman satu Google di beberapa kota ya. Misalnya jualan ikan cupang. Nah, ini saya bikin di Jakarta Timur, di Jakarta Barat. Nah, ini saya riset dulu tapi ya. Pokoknya jual nama produk plus nama kota plus hubungi WA. Tapi saya riset dulu sebelumnya, caranya gini nih. Google Trend. Nah, kita riset dulu produk kita bisa gak diakses ke banyak tempat seperti itu. Atau orang-orang tersebut butuh gak sama produk yang kita jual. Nah, ini pake Google Trend aja. Di sini lengkap kok datanya bakal dikasih. Misalnya ini ikan cupang ya. Nah, rumusnya dulu saya seperti ini. Ternyata yang butuh adalah makanya saya bikin Pontianak tuh. Kalimantan Barat. Ini Medan. Ini Banten, Tanggerang dan sebagainya. Terus ini Bandar Lampung, Bangka Bitung. Nah, ini yang mendasari saya untuk bikin SEO YouTubenya. Mengoptimasi agar gak akses di halaman satu Google. Terus, saya pakai yang namanya hukum probabilitas ya. Jadi, semakin banyak kita action, semakin besar kemungkinan kita untuk berhasil. Meskipun di kota ini tidak semuanya halaman satu Google. Tapi, bikinnya gak susah. Ini videonya cuma 0,21. Eh, ini 21 detik. Dan ketika ada 2 atau 3 aja di halaman satu Google, kita tuh udah bisa menang banyak di situ. Bahkan saya sampai jualan-jualan di ini. OpenSale, Betafish di Jerman, Australia. Karena saya pernah ada transaksi untuk Jepang ya. Di Singapura. Makanya saya ngomong saya di halaman satu Singapura, saya perbanyak nih. Roxy Square. Nah, ini. Itu di bulan Mei 2000. Nah, ini ada transaksi Jepang nih. 2020 ya. Saya dapat transaksi segini nih. Ya, lumayan sih untuk awal-awal pandemi ya. Saya dapat segini nih. Ini semuanya transaksi Jepang ya. 157 dolar, 121 dolar. Nah, ini ringkasannya ada di Paypal saya nih disini nih. Kasasi Jepang. Nah, jadi teman-teman yang punya produk, misalnya produk asli Jogja dan kira-kira dibutuhkan di luar negeri juga bisa main kata kunci seperti itu ya. Dan arahnya ke YouTube. Karena orang udah enggak terlalu sering sekarang di artikel halaman satu Google. Artikel SEO. Jadi, kita mainnya SEO YouTube. Nah, ini untuk transaksi Paypal. Sampai di sini ada yang bertanya dulu enggak untuk strategi SEO YouTube ini? Atau saya jelasin terlalu cepat? Tanya, tanya, boleh? Siap, siap, siap. Bukan apa? Boleh tanya? Gini, tanya. Tanya, terkait dengan yang tadi YouTube. Halo? Yang penting kita punya semacam galeri di situ ya. Kalau mungkin orang bikin galeri di website gitu ya. Kita bikin site, entah itu WordPress atau apa gitu kan. Ya, seperti ini nih. Nanti di YouTube itu ada fitur namanya playlist. Playlist itu disusun rapi aja. Seperti ini ya. Terus, untuk video enggak usah terlalu bagus ya. Jadi, kita main di kuantitas. Jadi, jangan terlalu berpikir untuk bikin video yang berkualitas maksimal mungkin. Habisin waktu yang lama untuk satu video. Nah, kalau saya di sini cuma videonya cuma 21 detik. Tapi ini bisa nembus ke halaman satu Google. Google-nya dalam satu Google itu. Karena apa? Itu sebenarnya pemanis aja sih videonya. Yang penting kan ini videonya. Ada judul, kata kunci produk, ada kota, dan nomor WA. Nah, terus. Nah, videonya cuma seperti ini nih. Sebenarnya ini juga gambar ya. Sebenarnya gambar yang bergerak sih. Jadi, videonya bukan video yang ada storytelling yang bagus. Tapi kalau memang punya bakat untuk video yang bagus juga enggak apa-apa sih. Saya juga justru rekom dan lebih bagus. Tapi di sini saya mainnya cuma review dikit. yang penting di kata kunci ada nomor WA. Ada kata kunci yang sesuai. Misalnya ini saya jualan. Nah, jadi dulu saya itu setiap ke hotel. Saya review hotelnya. Terus di bawah review hotel tersebut ada ini ya, ada nomor WA saya di situ. Di bawah judul. Supaya apa? ketika orang yang nonton video tersebut, nanti tiba-tiba dia langsung nge-chat. Nge-chat dikira saya marketing hotel tersebut. Nah, padahal di situ saya cuma nge-review dan nah ini. Ini kumpulan hotel yang udah saya kunjungin. Dan saya sering dapat tamu-tamu dari artikel YouTube ini. Dari video YouTube. Nah, ini ada 5.000 orang yang nonton. Terus di bagian bawah nih. Nah, ini adalah kata kunci yang orang cari nih. Student Park Apartemen Yogyakarta. Terus di sini info pengusahaan hubungi WhatsApp. Nah, gunanya apa? Gunanya mereka tahu what's next-nya gitu. Dan saya perlakuin itu ke banyak hotel. Dan ini benar-benar jadi investasi konten ya. Kalau investasi kan ada berbagai macam ya. Ada yang main di saham, ada yang di emas, ada yang di kripto. Nah, kalau saya investasi konten gitu. Saya taruh sekali terus ketika keakses di halaman satu Google, income-nya next gitu. Bakal datang gitu. Nah, ini untuk hotel-hotel. Terus nanti videonya dibikin playlist aja ya di situ. Jadi, benar-benar rapi di situ. Apa produk yang kita jual. Terus ada playlist kotanya. Ini saya bikin nih playlist. Nah, YouTube itu bisa dibikin playlist gini ya. Nah, bahkan saya banyak jual. Ini ada ikan cupang. Terus ini video jalan-jalan juga saya upload. Terus nge-review mall, nge-review hotel. Nge-review mall ini juga penting untuk jualan just-tip sebenarnya. Jadi, ada mall, ada hotel, dan sebagainya. Nah, itu untuk YouTube. Ada yang bertanya dulu enggak? Atau ada yang masih bingung dengan strateginya? Oke, saya lanjut ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung ke kolom chat aja ya. Nanti saya coba jawab. Nah, untuk produk misalnya tadi ikan cupang ya. Nah, ini pakenya Google Trend. Jadi, urutannya seperti ini nih. Satu, kita riset kata kunci. Nanti saya share ya pakai apa riset kata kuncinya. Terus yang kedua, riset kota yang membutuhkan. Pakai Google Trend. Nah, yang ketiga, bikin video. Sistem tepat aja, enggak usah terlalu ini. Enggak usah terlalu perfect. Yang penting adalah dengan kata kunci dan rumus yang tepat. Nah, udah. Nanti itu bakal jadi investasi konten kita ya. Ini saya Google Incognito ya. Jadi, tidak login email. Algoritmanya netral di sini. Coba kita cek di sini. Tajir Business School. Nah, saya itu pengen harapannya teman-teman apapun bisnisnya bisa menguasai halaman satu Google ya. Baik itu, nah ini. Ini Google My Business. Ini gratis. Kita juga ada video tutorialnya. Tinggal dipraktekin bagaimana cara mendaftarkan bisnis kita ke Google. Lewat Google Business. Terus di sini ada Instagram. Kita optimasi juga. YouTube. Ini website. Nah, next-nya seperti ini ya nanti ya. Teman-teman ini ada YouTube kita juga. Website, Twitter. Nah, Medium. Medium ini salah satu yang bagus juga ya. Jadi, Medium ini seperti artikel SEO dan algoritmanya bagus untuk menembus halaman satu Google. kalau dulu mungkin kita mainnya ada Blogspot, ada WordPress. Nah, sekarang itu pakenya Medium ya. Medium. Terus saya pernah mengatakan kunci ini nih. Kelas bisnis online gratis di Bengkulu. Nah, ini. Ini juga dari Tajik Business School ya. Jadi, kita bisa nembus halaman satu Google di sini. Saya kunci kelas bisnis online gratis. Nah, misalnya ini ada di Jambi ya. Oh ya, tadi Bengkulu. Terus. Nah, itu ada beberapa yang sempat masuk terus keluar lagi. Nah, ini Bandar Lampung juga dari saya di sini. Video cuma satu menit. Tapi nembus kok halaman satu Google. Dan ini kata kunci yang kita riset. Riset nanti saya kasih tau ya pakai apa risetnya. Terus kotanya juga diperbanyak aja kota. Terus, di sini ada nomor WA. Nah, itu yang namanya strategi SEO lokal ya. Atau saya share di sini nih. Itu nama strateginya Local Business Optimization atau LBO. Nah, ini pengembangan dari SEO ya. Bagaimana mengoptimasi bisnis kita secara lokal. Misalnya nih, saya saat ini stay di Jogja. Tapi saya bisa jualan ke banyak kota di Indonesia. Nah, pakai strategi apa? Strategi LBO. Dan ini bisa diadaptasikan ke produk teman-teman masing-masing ya. Apakah cocok atau enggak itu balik ke produk masing-masing. Nah, di sini saya cuma men-trigger ada sebuah strategi baru yang bisa di mempiralkan bisnis kita. Membranding bisnis kita ke seluruh Indonesia. Pakai strategi ini. LBO. Nah, sampai di sini ada yang bertanya dulu. Sebelum lanjut, kita balik ke slide setelah ini ya. So far, ini ada 16 orang. Oke, saya lanjut ke slide. Nah, itu yang tadi saya itu tahun 2017 saya bilang masa-masa transformasi ya. Transformasi karena saya yang awalnya dari sewa tempat besar seperti ini. Ini kosnya ya, untuk ruko dua lantai itu 45 juta per tahun. Yang ini 11 juta per tahun. Jadi, itu lumayan besar. Dan saya untuk operasional, untuk stokis ya, saya nyetok ini, beli di Tanah Abang, terus nyetok di toko, terus beli sepatu. Itu kadang saya sekali belanja, habisin 10-15 juta. Terus saya naruh di situ, dan saya bingung. Nah, ini kendala kita ya. Kendala kita itu adalah apa namanya, stoknya yang menumpuk, tapi kita enggak tahu cara jualnya. Nah, itulah pola yang bisa kita balik di dunia internet. Dengan dunia digital, pola yang kita balik nih, kita creating demand dulu nih, atau menciptakan permintaan dulu. Cara dengan apa? Cara dengan jualan. Nah, dengan jualan, creating demand, misalnya nih, baju ini tidak saya stok lagi ya, kemarin itu, saya ubah strateginya, saya balik, saya jual dulu melalui artikel nih, jual baju futsal di seluruh kota di Indonesia. Ketika ada yang beli, itu baru saya ambil orderan ke sini nih. Nah, kita kasih, setiap produk itu harus punya namanya unique selling point. Unique selling point itu adalah strategi yang membedakan kita dengan yang lainnya. Nah, itu kita di sini bisa custom nama, logo, dan sehari jadi. Nah, itu adalah unique selling point yang kita jual. Nah, inilah yang bikin orderannya minimal kan itu satu lusin ya, satu tim futsal, itu 12. Dan saya tidak perlu kemarin duit di depan, tidak perlu stok di depan, tapi saya malah terima cash flow atau income-nya di depan baru saya proses. Ada pertanyaan. Tidak putus-putus. Oke, bentar. Sekarang sudah stabil kan? Oke. Nah, balik lagi nih ke strategi yang seperti ini ya. Online itu bisa kita membalik. Kalau misalnya di offline kita itu beli-beli dulu, terus operational cost-nya besar, HPP-nya kita bayar di depan atau harga pokok produk kita bayar di depan. Nah, kalau di online, kita bisa balik tanpa kontrak tempat, terus tanpa nyetok produk. Jadi, tidak mengeluarkan HPP dan tidak mengeluarkan operasional di depan. Tapi sudah bisa jualan. Nah, itu ada enaknya di dunia digital ya. Terus, strategi kita bagaimana menjangka orang sebanyak. Halo, ada yang ini jaringannya kurang stabil tadi ya? Oke, ini baru kembali. Mungkin kamera saya matiin aja biar jaringannya lebih stabil. Halo, Tess? Halo, Tess. Maaf tadi koneksi. Halo? Udah dengar suara saya belum? Udah ya? Oke, saya share screen lagi. Halo, Kak Dadang. Udah dengar? Maaf tadi jaringannya. Masih putus, Kak. Masih putus-putus ya? Oke. Sekarang gimana? Udah, Kak. Udah ya? Yang lain udah pada dengar kan? Nanti kalau putus-putus tinggal di chat aja ya. Oke, kita lanjut. Ini dengan bisnis. Oke, ada yang cincet nih. Halo, Kak Dadang. Ya, halo. Udah? Udah dengar? Maaf, Kak. Putus-putus lagi. Oh, enggak lah. Bentar, bentar. Putus parah, Kak. Putus-putus ya? Aduh. Bentar, bentar, bentar. Koneksinya ini. Sekarang udah dengar belum? Udah, Kak, sekarang. Udah ya? Bentar, bentar, bentar. Ini baru reconnect. Udah ya? Udah dengar ya? Berarti saya share screen lagi ya. Oke. Slide-nya udah kelihatan belum? Oke. Tadi sampai mana? Ada yang ingat enggak? Lanjut ya. Sampai transformasi di sini. Sampai bagaimana merubah pola dari konvensional ke digital ya. Karena yang namanya konvensional itu kosnya lumayan besar di situ. Nah, ini seperti ini kontrak tempat. Terus harus harus stokis ya. Harus nyetok produk. Nah, dengan online kita bisa menghemat seminimal mungkin. Dan bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Nah, itu yang namanya saya bilang transformasi. Terus saya mulai rajin bikin web ya. Nah, bikin web itu adalah jualannya lewat ini ya. Banner-banner yang ada di samping ini. Nah, ini banner-bannernya. Nah, kalau ini artikel-artikel ini adalah pemancing traffic. Bagaimana kita mendatangkan traffic, terus mereka yang lama-lama betah itu bakal scroll-scroll dan ngeliat-ngeliat banner-banner kita. Banner jualan. Nah, income-nya itu ada dari banner. Dan ini bener-bener bisnis yang kita itu nulis sesuai hobi, bisa having fun, bisa nulis, dan dapat income. Nah, itu yang bener-bener pernah saya rasain ya. Terus saya juga rutin bikin event. Ini modalnya cuma Facebook Ads di kita ngiklanin event. Terus kerjasama-sama hotel dan trainer. Dan saya itu udah bisa sempat bikin 2020 event di 8 provinsi ya, di seluruh Indonesia. Dan sempat bikin pecahan rekor muri itu melalui seminar kemirausahaan yang kita bikin serentak di 18 provinsi di Indonesia. Nah, ini modalnya bener-bener pakai Facebook Ads doang. Pakai Facebook Ads, terus kita punya relasi di kenalan di trainer dan hotel. Nah, ini sebagai event planner. Nah, dunia digital marketing itu seperti ini nih. Saat ini yang paling ramai dikunjungi orang adalah Facebook. Terus yang kedua, YouTube. Nah, inilah alasan kenapa saya main di YouTube. Karena secara riset ya, dari Hotsuite di tahun 2021, 25 Januari, kita itu nomor satu ini di seluruh dunia ya. Nomor satu yang paling sering dibuka adalah Facebook. Oh iya, kita millennial yang paling sering buka adalah Instagram. Ya benar, karena di Instagram itu usianya, range usianya 18 sampai 34 ya. yang mana itu adalah Gen Z dan millennial. Nah, sementara Facebook. Range-nya lebih luas lagi. Range-nya millennial juga main, Gen Z beberapa main, dan mainstream market. Mainstream market itu adalah usia 35 sampai 55 tahun. Itu banyaknya malah di Facebook. Mereka seolah-olah bermigrasi, datang ke online dan datar ke Facebook. YouTube juga range-nya lebih luas, makanya penggunanya juga lebih banyak. jadi Corbuzier itu pernah share data usernya itu, data subscriber-nya itu sekitar usia 13 sampai 65 tahun. Nah, itu sangat luas. Terus WhatsApp, hampir dari semua kita punya WhatsApp ya. Dan ini sangat bagus untuk dimaksimalin sebagai tempat penampungan database atau kalau mikirnya kita bangun. bisa jualan lewat WA Story, terus bisa closing tanpa ngiklan gitu, bisa jualan tanpa ngiklan. Terus ada Facebook Messenger, ini karena datanya dunia, masih banyak yang memakai, tapi di Indonesia sudah sangat sedikit ya. Terus Instagram, dan ini yang bakal melanjut namanya TikTok. Di kurikulum kita, Tajik Fiji School, ada TikTok Ads ya, dimana teman-teman nanti bisa ngiklan lewat TikTok. Dan itu ada tips dan triknya bagaimana bisa menjangkau banyak orang yang tertarget melalui iklan di TikTok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Soal platform yang paling banyak di dunia digital. Belum ada, Kak. Lanjut ya? Iya, lanjut. Oke, nah digital marketing itu strategi cuma tiga nih untuk dapetin income. Yang pertama adalah traffic. Traffic itu adalah bagaimana kita menjangkau banyak orang ya. Traffic. menjangkau. Nah, kenapa kalau kita dibicarai soal Google ya? Google itu kita harus masuk ke halaman satu Google untuk dapetin traffic. Karena perilaku orang itu cuma melihat di halaman satu Googlenya. Tidak melihat sampai halaman dua ketiga. Ya mungkin kecuali dia mencari referensi tentang mata kuliah ataupun skripsi ya. Tapi kalau untuk orang-orang mencari informasi tentang jualan juga itu cuma hanya halaman satu. Ini menjangkau banyak orang. Nah, di Facebook ada yang namanya Facebook Ads. Itu strategi bagaimana kita menjangkau orang-orang tertarget. Misalnya nih, kita ngiklan di Facebook membayar 100 ribu, kita bisa menjangkau 10 ribu orang. Nah, itu adalah dengan Facebook Ads namanya. Besok kita bisa, besok kita pelajari tentang Facebook Ads. Hari ini kita belajar tentang YouTube dulu nih. Terus ada yang namanya konversi. Konversi adalah membuat mereka menjadi pelanggan. Orang-orang yang kita jangkau itu, kita konversikan dia menjadi seorang pembeli. Nah, baru kita dapat yang namanya income. Nah, ini traffic konversi income. Ada yang bertanya dulu nggak? Sampai di sini. Silahkan. Kita sambil diskusi ya. Teman-teman bisa bertanya di kolom chat atau bisa raise hand langsung di sini. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya. Traffic itu adalah menjangkau orang dengan ini kalau yang gratisannya ada Facebook status, terus bisa YouTube, WhatsApp, artikel web. Nah, kita bikin websitenya dulu. Terus Instagram. Nah, ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini materinya semua ada di kurikulum kita ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin pelan-pelan di situ. karena belajar itu dengan step-by-step proses nggak bisa langsung instan. Nah, konversi itu ada di WhatsApp, terus landing page. Kita juga bikin marketplace itu, Shopee dan Tokopedia sebagai tempat transaksi aja ya. Nah, kesalahan orang, kebanyakan orang Indonesia yang UMKM, mereka itu posting produk di marketplace, terus tidak promosi lagi. nah, yang mana persaingan di marketplace itu sudah sangat berdarah-darah orang pada menting-mentingan harga. Jadi kita tidak bisa mengharap keajaiban orang membeli produk kita di situ dengan banyak. Nah, kita harus ada yang namanya aktivitas marketing di situ. Marketplace itu cuma tempat kita memajang atau toko. Kita harus menguasai skill traffic ini nih. Mendatangkan orang sebanyak mungkin ke marketplace atau ke WA kita. Ada yang namanya skill copywriting, bagaimana kita menemukan kata-kata untuk jualan. Rock copywriting ini adalah rohnya bisnis online ya. Rohnya bisnis online. Terus penting juga yang namanya CS admin untuk closing ya. Konversi closing itu ada di CS admin kalau di Indonesia. Nah, skillnya seperti ini nih. Promosi di Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Arahin semua ke chat WA kita. Kumpulin semua kolamnya atau database-nya di WA. Supaya ke depannya kita gampang untuk jualan karena orang udah pada tau disitu. Kita udah dapat traffic disitu. Nah, hari ini kita cuma bahas yang YouTube-nya aja ya. Biasanya kita bakal bahas yang di Facebook-nya. Facebook Ads. Nah, ini YouTube marketing. YouTube marketing dari kurikulum kita ya di Tajir Business School. Nah, YouTube business model itu ada empat ya. Ada yang namanya AdSense, terus ada yang namanya Direct Selling, terus Partnership atau Afiliasi, terus Sponsorship. Business model ini adalah bagaimana kita dapetin uangnya, strategi mendapatkan uangnya. Ada yang pakai namanya AdSense, terus Direct Selling itu yang saya tadi, yang saya share, jual nama produk, terus di nama kota hubungi nomor WA. Nah, itu langsung benar-benar langsung mendapatkan income di situ. Kalau AdSense, kita itu harus mendapatkan, ada yang tahu nggak untuk dapetin AdSense atau iklan di YouTube? syaratnya berapa? Jadi, syaratnya untuk mendapatkan AdSense atau iklan di YouTube itu adalah seribu subscriber dan empat ribu jam tayang dalam sepuluh, setahun terakhir. Nah, nanti teman-teman bisa buka ini ya, Social Blade ya. Ini adalah situs riset yang mana kita bisa melihat akun YouTube kita itu bakal dapat AdSense atau gajiannya kapan gitu. Dan bahkan ini datanya sangat lengkap ya, misalnya ini ada Influencer atau Halilintar di sini. Halilintar, ini di sini buka YouTube-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, uploadnya 1.300 video, terus subscribernya 27M, video views-nya hampir 3 triliun. Nah, ini grade-nya A-. Nah, ini kita bisa lihat nih, bahkan kita bisa lihat punya kita sendiri nih, misalnya saya bikin nama saya ya, Romanta Dangkurnia. Nah, di sini saya bisa lihat nih, subscriber saya berapa, terus ada yang namanya di sini feature projection ya. Feature projection ini adalah kapan kita bakal dapat AdSense-nya. Kapan kita bakal dapat income dari YouTube ini melalui iklan ya, iklan di YouTube. Nah, itu di sini nih. Ini feature projection-nya ya. Nah, saya itu bakal dapat 1.000 subscriber pertama itu di bulan nah, ini nih. Oktober eh, 9. Nah, ini. Di bulan Oktober 2022. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Grafik perkembangannya dengan angka rata-rata kita hari ini. Rata-rata pengunjung dia bakal memberikan data seperti ini nih. Kapan bakal melambung tinggi YouTube kita. Nah, ini juga dari video, dari views-nya. orang yang melihat. Pakai social blade yang namanya. Social blade. Terus, kita masuk konten di YouTube ya. Konten itu ada yang namanya informasi, edukasi, dan entertainment. kalau kita jualan itu kita adalah memberikan informasi di situ. Orang-orang yang datang ke Google atau ke YouTube, mereka mencari informasi seputar produk. Nah, makanya di situ kita kasih langsung kata kuncinya jual nama produk atau kata kunci dari produk. Nah, itu adalah jenis konten informasi ya. Kalau di YouTube. Terus, edukasi itu kita bikin video tutorial, kita bagaimana menghibur mereka di situ. Hibur maksudnya ke entertainment ya. Jadi, kalau edukasi itu adalah tutorial how to, how to-nya. Nah, entertainmentnya adalah video-video lucu karena orang kebanyakan terlalu serius sama pekerjaan sehingga mereka butuh yang namanya hiburan. Nah, itulah kenapa video-video ini cepat naiknya. Video-video receh, cepat viralnya. Nah, itu jenis konten di YouTube ya. Terus, ada yang namanya branding di YouTube. Nah, balik lagi nih ke kebutuhan masing-masing. teman-teman itu pengen personal branding atau product branding dan atau pengen brandingnya naik melalui apa? Melalui testimoni. Nah, ini juga penting ya. Ketika bisnis kita itu ada yang mereferensikan baik itu customer ataupun tokoh ataupun star ya yang mereferensikan bisnis kita itu juga bagus buat branding kita. Nah, kalau personal branding ini contohnya bisa lihat Deddy Corbuzier atau selebgram-selebgram lain yang menjual personalnya di situ. Ada juga yang menjual brand dari produknya atau brand dari bisnisnya atau dari perusahaannya. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Terus, testimoni juga penting apapun produknya. Testimonilah yang meyakinkan orang-orang untuk percaya sama brand produk kita, brand bisnis kita. Nah, tools kalau mau bikin video YouTube itu sebenarnya gampang ya teman-teman itu bisa pakai handphone lebih simple. Terus, gunakan aplikasi InShot atau VN. Nah, InShot ini bisa di-download ya di HP masing-masing. Terus, VN juga bagus yang dipakai oleh Mas Ateng. Mas Ateng ada nggak di sini? Ini ada 14 participant. Wah, ada Mas Eno. Halo, Mas Eno. Halo, halo. Lagi di mana nih, Mas Eno? Lagi di warung mie ayam. Asik, lagi di warung mie ayam. Oke, siap. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman bisa pakai handphone nih kalau untuk bikin video di YouTube. Kalau video-video sederhana seperti tadi itu nggak harus perfect pakai kamera ya. Cukup pakai YouTube. Terus, download aplikasi InShot dan VN ini gunanya cuma untuk InShot ya. Menyambung video atau memotong atau memasukkan back sound. Nah, itulah guna aplikasi itu. Nah, misalnya teman-teman udah pede nih sama videonya. Ya, nggak perlu pakai aplikasi lagi. Bikin video, rekam di handphone langsung aja upload. Karena di YouTube buka aja YouTube asing-asing disitu ada fitur tambahkan itu ya. Nah, itu langsung upload video kita disitu. Nah, yang terpenting judulnya atau kata kuncinya sesuai dengan yang dicari orang. Supaya apa? Supaya kita gampang keakses di nomor satu Google atau gampang teroptimasi disitu. Nah, modalnya percaya diri upload aja terus-terus sampai bener-bener dapat winning strateginya ya. Bagaimana bisa gampang nomor satu, bikin video berkualitas itu tuh dari hasil upload terus-menerus. Makanya tadi kita sempat lihat datanya di social blade ya atau halilintar itu upload video sampai 1300-an. Makanya dia bisa nembur salaman satu Google karena dia pernah bikin program upload tiap hari. Yang mana skill-nya itu nambah terus ketika dia praktek terus. Makanya saya disini targetkan, teman-teman bikin aja target awal 100 video jangan ngeluh. Terlepas video jelek atau bagus nanti ditinggal aja. Ditinggal karena kita bakal menyempurnakan terus disitu praktek terus. Makanya hukum probabilitas tadi. Semakin banyak kita berbuat semakin besar kemungkinan kita untuk berhasil. Nah, itu. Ada yang bertanya dulu nggak sampai disini? Tadi saya sempat membuka apa ya social web Oh, nanti aja. Target awal 100 dilarang low Nah, itu untuk tools-nya. Nah, reset. Nah, ini yang terpenting nih, reset keyword nih. Gunakan Google search keywordtool.io input wa Nah, kita langsung praktek ya. Disini ada nggak bisnisnya yang mau kita jadikan contoh? Pak Ahmad atau Mbak Amanda ada nggak yang mau di jadikan contoh untuk produk bisnisnya? Atau Mas Bayu? Halo, Mas Bayu. Atau Bu Elida nih? Bu Elida dari mana nih, Bu? Banjarmasin ya? Oke, kita disini Nah, ini misalnya produknya jual apa nih? Ya, halo? Tadi ada yang mau bersuara? Oke, kita lanjut ya. Produknya misalnya Duster Baju Muslim Baju Duster coba ya Nah, disini pakai keywordtool.io bakal mereferensikan kata kunci yang paling banyak orang cari disini Nah, baju Duster lengan 3 per 4 baju Duster model sekarang Nah, ini bisa dijadikan ini ya kata kunci kita untuk bikin video di Youtube Nah, si video nanti cuma nge-review bajunya atau pernah nggak lihat video yang foto slideshow jadi sebenarnya itu foto terus digabung-gabungin menjadi sebuah video dan ada back sound musiknya Nah, itu juga bisa dijadikan video Youtube Nah, berarti untuk jual baju Duster ini bisa dijadikan kata kunci nih jual baju Duster terbaru misalnya jual baju Duster terbaru di Nah, ini nama kota misalnya kita pakai Google Trend kita pakai Google Trend disini kotaman aja sih yang nyari baju Duster gitu Oh, ternyata yang nyari baju Duster itu adalah Kalimantan Selatan tuh Banjir Masin terus Banda Aceh terus Palengkaraya Tengah terus ada Jambi Nah, ini bisa dimaksikan kata kunci disini misalnya ini ya Banda Aceh ya contoh jual baju Duster di Banda Aceh hubungi WA Nah, ini tinggal masukin nomor teman-teman disini Nah, ini dijadikan video Youtube-nya judul video Youtube serta deskripsi di Youtube tersebut supaya kata kunci teroptimasi ketika ada orang yang nyari baju Duster di daerah Aceh kita bisa nembus tuh halaman satu Google-nya disitu Nah, itu untuk produk baju Duster ya jadi kata kuncinya research pakai keywordtour.io terus untuk kotanya di research pakai Google Trend jadi seperti itu tuh ada yang bertanya dulu nggak untuk sistem research keyword research keyword gunakan Google Search cari check keywordtour.io terus input nomor WA ya siap silahkan Siva kalau mau bertanya kalau mau bertanya untuk research keywordnya itu di apa tadi ya yang keyword I.O. itu berbayar nggak ya gratis oh iya satu hari ada maksimal searchnya nggak nggak ada sih nggak ada jadi sini saya buka disini ya keywordtour.io nah ini gratis kalau mau yang berbayar nanti bakal dapat ini aja nih fitur-fitur seperti ini nah bakal dapat data lengkapnya tapi kalau yang gratis itu bebas sehari mau nyari berapa keyword dan ada semua disini lengkap oke terima kasih kak siap ada lagi yang mau bertanya oke kita lanjut ya seperti itu tadi kata kuncinya pakai keywordtour.io terus kotanya pakai ini penjar penjar masin tadi pakai google trend google trend terus ada yang namanya thumbnail ada yang tahu thumbnail nggak thumbnail itu adalah youtube saya kak cover video iya benar nah ini contohnya nih nah ini thumbnail ya tulisan-tulisan seperti ini misalnya kita lihat dedikor buzzer ya dedikor buzzer itu selalu ada thumbnailnya ini warna merah ini memancing mata orang untuk ngeliat ya kenapa orang gila kebal covid nah ini dedikor buzzer ini salah satu yang bikin videonya rame adalah orang pengen ngeliat karena dia punya thumbnail yang bikin orang penasaran nah cara bikinnya itu nggak susah sebenarnya cara bikinnya itu bisa teman-teman pakai kanva ya kanva ini juga masih gratisan tapi powerful minimal teman-teman itu seperti ini nih nah thumbnail ini bikinnya pakai kanva ya nah ini ini pakai kanva ya pemula wajib ikut kelas ini terus ada nomor whatsappnya di bagian thumbnail nah itu cuma pakai kanva ini nih create design terus disini ada yang namanya youtube thumbnail nah ini tinggal di klik terus nanti disini ada referensi gambar ya teman-teman tinggal cari disini ini ada foto styles misalnya ini nih ini ada pixel misalnya gambar misalnya nah ini seperti ini nih gambarnya terus nanti bisa ditambahin tulisan disini nah cara bikin thumbnail seperti itu ya nanti tinggal di download kalau ini ada sisa lebih ini tinggal di crop atau ini bisa ditarik nah tinggal dipikirin apa kata-kata yang mengundang orang disini misalnya nih saya akan berikan rahasia nah contoh nih ya nah seperti ini nah ini adalah cara bikin thumbnail tinggal di download dan ini masih gratisan goalnya apa goalnya adalah orang melihat disini nih orang yang melihat terus ngeklik karena thumbnail kata-kata kita ada pemancing mereka untuk ngeklik disitu oke mungkin sekian untuk hari ini ada yang bertanya dulu gak ada sekitar berapa orang disini ada 13 yang mau bertanya ada mas bayu halo mas bayu pak ahmad ada pertanyaan lagi pak ahmad oke kita lanjut ya di slide selanjutnya nah ini ya kita tuh ada sedang bangun yang namanya Tajir Business School ya PBS yang mana kita memfasilisasi teman-teman yang udah punya produk untuk bertumbuh secara online disini dan yang belum punya produk kita juga punya beberapa paket dropship ya jadi tinggal kerjasama seperti apa dan yang terpenting kalau teman-teman yang mau main dropship itu adalah teman-teman harus punya perhitungan margin disitu jadi kalau untuk main di dropship sampai saya catat ya dropship itu minimal ya minimal margin minimal margin itu 100 ribu ya margin itu adalah profit bersih kita ketika menjual satu produk minimal margin itu adalah 100 ribu karena apa kita bakal ngeluarin yang namanya biaya iklan terus kita ngeluarin yang namanya biaya operasional disitu makanya kita antisipasi dengan margin 100 ribu ini adalah gross profit kita atau profit kotor yang mana itu bakal dipotong-potong lagi dengan biaya-biaya lainnya nah itu untuk dropship nah teman-teman yang punya produk juga bisa diantisipasi seperti ini ya minimal sekali transaksi itu mereka sekali transaksi kita dapat 100 ribu kalau misalnya produknya adalah cuma dapat profit 20 ribu per pembelian bagaimana strategi kita si customer belinya sampai 5 supaya margin kita masuk nih 100 ribu karena bakal ada yang namanya biaya iklan kalau untuk main disitu nah dis terus nah disini di Tajep Business School kita punya yang namanya kurikulum research ya dimana teman-teman itu bisa belajar dari hasil riset saya yang udah bertahun-tahun tuh di Uni Online jadi ada beberapa materi lengkap yang saya rangkum dalam satu buah kurikulum disitu terus teman-teman dapat komitas premium yang mana teman-teman yang bakal kefilter nih orang-orang yang serius di bisnis jadi teman-teman lebih apa ya kita bisa saling berbagi dan menginspirasi lah disini poinnya apalagi di masa Covid ini kita itu merasa merasa tertinggal ya karena kita banyak problem bisnis kita sedang nurun tapi dengan adanya komunitas komunitas yang saling inspirasi tentunya kita bisa saling berbagi ilmu disitu berbagi peluang dan sebagainya terus kita juga ada konsultasi WA grup yang mana disitu ada mentoring selama teman-teman masih sebagai member disitu teman-teman bisa mentoring langsung disitu bertanya seputar problemnya seperti apa oke ada yang bertanya maaf baru masuk mau bertanya ini mas siap siap halo apa mas Rendy iya ini saya bayu mas oh iya siap gimana mas bayu ini luar biasa kayaknya mas ya eklusif bener ini untuk ini pembelajarannya ini berapa bulan mas semuanya oke nanti saya jelasin mas sabar mas ini bagus ya ini eklusif mas ya gitu sih mas jadi ini intinya kurikulum hasil riset terus komunitas dan konsultasi tentunya yang mana oh iya berarti kalau misalkan kita bergabung di dalam nanti untuk konsultasi bebas ya mas berarti ya mas bener mas itu nanti di WA grup ya jadi langsung di WA grup nanti gitu berarti dibimbing sampai lancar ini kan saya dari dasar ya mas belum bisa kayak belum terlalu bisa tentang untuk iklan dan lain sebagainya berarti dibimbing langsung dari piasannya ya mas bener mas jadi saya tuh pernah punya member dari Surabaya ya dia datang langsung ke Jogja terus belajar langsung disitu terus join dan sampai sekarang dia udah rutin ngiklan gitu nah nanti teman-teman bisa follow video-nya Tajuru Business School disitu lihat aja di bagian testimoni ya disitu ada beberapa testimoni dari member kita disitu bisa dilihat langsung ya ini IG-nya Tajuru Business School nah itu ada ada testimoni-testimoni lengkap ya untuk member-member kita yang sampai sekarang masih praktek disitu oke oke siap mas ini tertarik bener ini mas nanti dilihat sampai akhiran ya mas siap-siap sabar ya mas oke 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 nah itu untuk paket eksplosif kurikulum riset e-learning terus komunitas premium kita se-Indonesia ya kita juga iklan se-Indonesia nanti teman-teman gak tau nih peluang kolaborasinya misalnya ada yang dari Banjarmasin dan Banda Aceh misalnya ada sebuah kolaborasi untuk misalnya jualan kopi reseller kopi dan sebagainya nah itu kelebihan komunitas ya jadi kita saling mengisi disitu nah itu yang saya bilang kurikulum riset itu kalau teman-teman ikut misalnya nih pelatihan Facebook Ads aja itu udah 1.750.000 nah Google Ads juga segitu ini harga partner saya jualan ini di Jakarta ya satu satu workshop itu dihargain segini terus kalau teman-teman Instagram marketing bikin web ya bikin web itu itu sangat banyak loh ngabisin duitnya kalau bayar agensi kalau bikin sendiri kita bakal trial error nah itulah kenapa kita bikin yang namanya kurikulum ya kurikulum teman-teman bisa lihat disini nanti kurikulumnya disini lengkap dimana teman-teman bisa langsung belajar dan praktek ya jadi isi kurikulum kita sebenarnya adalah video tutorial aja karena di dunia digital marketing itu paling banyak teknis-teknisnya yang mana kalau tidak dibimbing dengan video tutorial seperti ini teman-teman bakal susah nah ini adalah video-video tutorial sebenarnya ini video Youtube tapi linknya adalah link private ya jadi teman-teman gak bisa mengakses kecuali lewat link ini nah gitu nah ini bagaimana mengoptimasi Google menembus halaman satu Google ini ada semua video tutorialnya lengkap riset kata kunci seperti apa riset pasar menggunakan Google Trend nah ini yang website tadi saya bilang ya dari awal beli hosting terus install WordPress dan sebagainya ini ada tinggal diikuti aja nah ini untuk materi website terus ada materi yang namanya Facebook Ads nah ini juga materi sangat mahal ya itu yang saya bilang satu workshop aja dihargain segini dan belum tentu teman-teman bisa langsung bisa gitu butuh yang namanya juga konsultasi disitu kan nah karena dari maka dari itu kita di Tajer Business School ini member-member yang premium bakal ada konsultasi setiap satu kali seminggu satu kali seminggu itu via webinar biasanya Jumat malam nah ini seperti ini dulu kita rutin ya konsultasinya itu sejenis ini ini Kopdar ya jadi konsultasinya offline plus WA Group juga jadi di offline itu setiap kami siang langsung belajar nih ke kantor yang ada di Brajan tapi mengingat sejak pandemi ini kita lebih prefer ke online apalagi member kita udah banyak yang di luar Jogja jadi di luar Indonesia itu bisa ikut ikut onlinenya disitu dan disitu bisa tanya jawab konsultasi seputar progres krisisnya masing-masing dan kebanyakan mereka sebenarnya dari nol ya dari awal nah makanya saya bikin yang namanya kurikulum kurikulum ini buat yang benar-benar dari awal nih ada beberapa satu nih yang gak punya produk kita siapin produk dropship nah setelah produk bakal ada yang namanya optimasi Google kita nembus sama satu Google baru kita bikin yang namanya website nah kurikulum ini bisa dipraktekin pelan-pelan ya karena belajar itu adalah proses step by step makanya gak gak cukup cuma sebulan-dua bulan nah disitu kita berikan teman-teman paket bimbingan yang bulanan hingga tahunannya ada juga jadi ini solusi ya buat teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya terus ada yang nah ini nanti saya isi link-linknya social media marketing seperti apa terus marketplace lengkap ada yang namanya cash study ya cash study itu misalnya saya ngiklan nih budget 350 ribu udah dapat penjualan 11,5 juta lewat facebook ads nah cash study ini penting nih supaya apa supaya dapat apa ya menginspirasi teman-teman jadi habisnya misalnya habis iklan 350 ribu dapatnya berkali-kali lipat nah itu nanti bakal update terus nih bahkan ketika teman-teman member yang punya cash study yang seperti itu bisa di share ke sini nih jadi kita dalam kurikulum ini lengkap kita bakal saling berbagi di sini berbagi bisnis masing-masing nah itu untuk konsultasinya nah ini untuk paket yang kita tawarkan ya jadi sebenarnya kita paketnya 3 juta untuk sekali bayar aja teman-teman tidak perlu ada biaya perpanjangan di sini nah 3 juta dapatnya apa aja dapatnya ini nih komunitas dan sinergi tadi udah saya jelasin kurikulum udah kita review tadi dikit isinya video tutorial terus webinar konsultasi sekali seminggu terus ada komunitas komunikasi via WA Group nah ini yang penting adalah komisi referensi jadi ketika teman-teman mereferensikan kelas kita ke orang-orang mereferensikannya mungkin bikin status di WA status di Facebook dan sebagainya itu ada komisi referensi 10% sampai 20% nah tergantung produk atau paket yang diambil nah jadi di sini saya memberikan ini aja ya business opportunity gitu dengan belajar kita juga ada opportunity-nya untuk berkembang loh ada opportunity opportunity untuk mendapat income loh nah misalnya nih referensi ya tadi harga paketnya misalnya 3 juta terus closing 10 nih kali 300 ribu karena 10% dari 3 juta adalah 300 ribu ya untuk mereferensikan orang nah itu sebenarnya udah balik modal tapi ini opsional ini tidak diwajibkan nah tapi bisa jadi opsi juga buat teman-teman yang belum punya produk yang belum punya produk bisa main di afiliasi kita namanya afiliasinya seperti ini terus mudah ya kalau bisnis afiliasi itu mudah tanpa stok produk tanpa ngurusin operasional nah demand atau permintaan tinggi ya untuk produk-produk digital marketing bisnis online dan sebagainya ini permintaannya tinggi tadi bisa dilihat ada berita yang ini nih yang tadi saya share di awal ya 30 juta UMKM itu bangkrut nah sisanya bertahan dengan digitalisasi poin yang bisa diambil disini adalah UMKM itu pengen go digital sebenarnya nah tugas tugas kita nih makanya Tajer Business School itu lahir dari masalah ini sebenarnya ini adalah background problemnya kita lihat UMKM banyak bangkrut karena tidak bisa bertahan dengan digital kita bikin sebuah platform dimana teman-teman bisa belajar langsung disitu dan bisa ikut jualan afiliasinya jadi kita memang menjawab masalah dari teman-teman ya masalah income masalah adaptasi di dunia digital kita punya materi dan kurikulum lengkap disitu nah alurnya seperti ini nih kalau yang main diafiliasi giring atau arahin mereka menuju ke kelas nah nanti orang tersebut bakal upgrade ke premium dan teman-teman juga langsung dapat income disitu komisi afiliasi tadi nah ini khusus yang bermain afiliasi kalau yang sudah punya produk boleh fokus di produknya aja dan praktekin skill-skill dari kita yang ada di video tutorial tadi nah ini kita ada memberikan diskon jadi kita pecahin lagi nih dari 3 juta tadi kita pecahin ke berbayarnya per tahun hanya 1.500.000 per tahun jadi ini perpanjangan setiap tahun ya buat teman-teman yang mau ngambil paket per tahun dulu nyoba per tahun kita memberikan nih opsi 1.500.000 itu per tahun dan berlaku yang tadi tuh komisi afiliasinya adalah 10% untuk mereferensikan nah ini ada sebenarnya ada gambarnya gambar pak tunggu semua ringan dia bilang no action nothing happen take action miracle happen jadi kita harus action ya seperti youtube tadi juga action gak harus nunggu perfect bikin video upload bikin video reset kata kunci upload nah jadi makin kita banyak bikin video makin makin besar peluang kita berhasil karena kita praktek terus dan kita gak tau nih usaha kita keberapa yang bakal berhasil tapi itu bakal sangat apa namanya ya ketimbang kita gak praktek gitu ketimbang kita cuma halu mikirin pengen ini pengen itu lebih bagus kita praktek walaupun dari minus walaupun dari posisi kita terbatas tapi ketika kita praktek kita udah membuka peluang untuk berhasil disitu nah ini 6 potensi income bersama Tajik Business School kita itu dulu punya partner ya yang khusus jual produk-produk kesehatan atau health nah ini sistemnya dropship teman-teman tinggal jualin nah ini nanti bakal ada di video tutorial sih untuk bermain disini nih dropship Tajik Way terus education paket bisnis kita adalah Tajik Business School tadi itu afiliasinya terus software teman-teman bakal kebuka nih peluang oh ada potensi baru bermain jualan software nih jualan afiliasi dari hosting web jualan afiliasi dari WA Blast nah itu ada di video tutorial kita yang tadi terus AdSense bagaimana kita mendapatkan banyak traffic ya di Youtube dan Google supaya Google nawarin kita nih untuk AdSense nah itu ada ada materinya juga terus teman-teman bisa ngembangin produk sendiri ataupun yang belum punya produk bisa berpartner ke sesama member disini nah bisa berpartner ke sesama member nah goalnya nih hari ini kita praktek hari ini take action adalah bangun aset digital di 6 bulan pertama aset digital itu ada di Youtube ada di Facebook Instagram ini Google Business artikel SEO dan website arahin mereka semua ke WA karena database itu semuanya disimpan di WA ya kalau kita bicaranya 2-3 tahun yang lalu ada yang namanya email marketing saya juga main disitu tapi sekarang konversinya atau open rate-nya masih rendah menurun maksudnya dulu tinggi sekarang menurun orang sudah beralih ke WA dan Telegram disitu nah itu yang menghasilkan income kita jadi ini kurikulum kita semua ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut oke saya lanjut ya nah ini kita kasih diskon ya buat teman-teman yang hari ini webinar ada diskon nih hanya 999.000 per tahun nah ini kita pecahin lagi nih harganya menjadi per tahun dan diskon lagi ke 99 spesial hari ini langsung daftar nanti saya kasih nomor ya saya kasih nomor setelah ini atau saya share nomornya disini atau bisa tanyain di grup nah teman-teman bisa chat kesini ya japri ke saya disini atau japri ke teman yang mereferensikan tadi atau yang ngajak nah ini untuk biaya per tahun kita diskon per 900 terus apa yang didapatkan nah ini per tahun yang didapatkan nih seperti yang tadi ya komunitas dan sinergi kurikulum bisnis online video tutorial webinar konsultasi ini saya juga jelasin tadi ya dan buat yang understarter kit ada juga kita pecahin per bulan karena beberapa bulan ini ada juga yang punya kendala tidak bisa member setahun ya karena balik ke ini ya kebutuhan masing-masing ada yang pengen coba sebulan atau dua bulan kita juga memberikan paket starter kit starter kit itu 299 ribu per bulan dan dapat yang tadi tuh materinya semua lengkap webinar konsultasi setiap hari Jumat malam biasanya nah itu sesuai jadwal yang ada di grup premium kita oke sampai disini ada yang bertanya dulu nah ini visi kita adalah help business grow online ya teman-teman yang punya bisnis kita benar-benar membantu untuk bertumbuh secara online dan teman-teman yang belum punya produk kita coba fasilitasin dengan paket dropship ya baik itu dropship yang kita fasilitasin atau dropship member lain yang open reseller disini nah itu juga ada jadi kita tetap membuka peluang ke sebanyak mungkin member ya visi kita adalah help business grow online ini core value kita nilai-nilai yang kita pegang adalah growth, pertumbuhan collaboration dan social impact tentunya karena bisnis tidak hanya bicara soal kita sendiri tapi kita harus punya impact sosial ke orang-orang di sekitar kita terus purpose satu tujuan kita itu adalah happiness tentunya hidup harus bahagia prosperity harus matmur dan harus maju harus progress hari ini harus lebih baik dari kemarin oke mungkin itu aja ini bisa di save nomor saya teman-teman bisa di save disini terus yang ada pertanyaan saya buka 2-3 pertanyaan sebelum kita tutup ada yang mau bertanya dulu bang kalau yang 300 itu itu berarti misalkan satu bulan ini sudah bisa dapat semua materi itu tadi ya kalau materi sudah terus kalau tidak yang ditampilkan di SL tadi itu ya materinya ya dan kalau tidak perpanjangan berarti nanti nggak bisa akses lagi gitu aja untuk yang per bulan oh gitu jadi kalau mau ngambil per tahun juga bisa aktifnya setahun kalau per bulan aktifnya sebulan dan udah bisa praktek disini tapi ini saya lihat nggak cukup sebulan sih untuk belajar semuanya gitu ada yang mau ditanyakan lagi ini ya untuk materi-materi kita nih ada satu yang namanya Facebook Ads ya Facebook Ads mungkin besok kita buka kelas khusus Facebook Ads aja untuk nge-review bahwa Facebook itu punya satu fitur canggih yang namanya Ads itu ya Facebook Ads itu bagaimana kita memasang iklan dan menjangkau hingga puluhan ribu orang bahkan ratusan ribu orang dengan budget yang seminimal mungkin nah itu untuk Facebook Ads yang lain ada yang bertanya lagi 15.30 saya tunggu ya 1 sampai 2 menit Kakak ingin bertanya ya siap itu kan tadi kakaknya minta kalau misalkan yang kayak ini tentang yang materi tadi ya Kak yang kalau bikin judulnya itu harus cantumin nomor sekalian gitu kan Kak tapi pernah nggak sih kayak takut nanti nomornya disalahgunakan orang atau gimana gitu Kak buat pinjaman online atau gimana gitu kan sekarang kayak makin marek gitu ya kayak gitu itu gimana Kak mendapatkan saya antisipasinya dengan beli nomor baru khusus admin saya sering tuh dapat pertanyaan seperti itu dan jawabannya gitu tidak pakai nomor pribadi kita pakai aja nomor khusus admin jadi saya beli nomor baru itu ya beli nomor baru apa-apa 10 ribuan gitu kan terus aktifin WA-nya WA bisnis dan itu langsung di sebar browser ke Google jadi strategi tadi itu sebenarnya istilahnya adalah sebar browser ya bagaimana kita nyebar browser ke banyak kota di Indonesia di situ gitu sih ada yang jadi aman gitu ya Kak iya kalau mau aman seperti itu baik makasih Kak ya ada lagi yang mau nanya seputar materi ataupun program kita terima kasih Oke sepertinya kita tutup nih Satu menit Tidak ada pertanyaan Oke mungkin kita tutup aja ya Baiklah teman-teman Terima kasih udah hadir hari ini Nanti kita tetap silaturahmi di WA Group ya Seputar Iya siap Mas Wayu Gimana-gimana Mas Iya Mas Wayu Kalau afiliasi bisa diiklankan gak tuh? Bisa Bisa Mas Oh bisa Bisa Jadi iklanin kelas kita gratis Arahin ke Ini kita Arahin ke kelas kita Kan kita setiap kamis Setiap minggu ada kelas gratis Nah itu nanti diarahin aja ke situ Nah itu nanti tugas saya buat Mereka konversinya gitu Itu sih untuk kalau main diafiliasi Boleh Boleh Dan nanti Kalau udah paham yang namanya landing page ya Iya Aja landing page Landing page khusus jualan kelas kita Afiliasi Nah itu bakal Bakal rame disitu kan Kan kita jual Jadi triknya itu adalah Gratis ya Kata gratis itu mengundang banyak traffic Ingat rumus di awal tadi Rumus di awal itu adalah Bisnis online itu sebenarnya kuncinya jadi traffic sebenarnya Baru konversi Nah konversi itu biasanya Dari 10 traffic yang datang Konversinya Closing 3 Closing 2 Nah itu Untuk di awal itu adalah Nah untuk mendatangkan traffic Ada beberapa kata kunci Yang Mengundang orang Satu gratis Dua promo Tiga disk Dan dibikin terbatas Hanya hari ini Gratis hanya hari ini Promo hanya hari ini Beli satu Dapat satu Beli satu gratis satu Nah itu trik-trik Mengundang traffic sebenarnya Nah setelah mereka datang ke WA Baru Konversi Konversi nanti ada skillnya lagi Nah itu nanti bakal kita bahas Bareng-bareng Di webinar Skill-skill konversi seperti apa Copywritingnya seperti apa Gitu Oke oke Terima kasih mas Mantap sekali nih Ada lagi Yang mau ini Oh iya tadi mas Wahyu Sempat nanya afiliasi ya Saya jelasin dikit nih Afiliasi Siap Bentar Jadi afiliasi itu Untuk Ini nih Untuk yang Nah ini kita biaya Referensi ya Jadi untuk Komisi referensi Kalau yang ngambilnya tahunan Saya catat aja Kalau yang ngambilnya tahunan Itu referensinya Komisinya 10% 10% disitu Nah kalau yang bulanan Itu komisinya 20% Tahunan Ini Kita ada 3 paket ya Yang pertama itu adalah One time payment Itu bayar sekali aja Nah itu komisinya tadi 10% ya Nah yang bulanan Komisinya 20% Karena kan Bulanan itu cuma 300 ribu kan Kalau 10% ini cuma 30 ribu kan Kecil Nah kita Pakai yang 20% disitu Untuk bulanan Itu untuk komisi afiliasi Nah itu yang bermain Di afiliasi kita Nah ini cuma Sebenarnya cuma ini ya Cuma Bisnis modal aja ya Bisnis modal itu Ada yang namanya Saluran distribusi Misalnya nih Ada sebuah pabrik Aqua Aqua itu Pasti bakal Ke distributor Iya kan Aqua misalnya Pabrik ya Pabrik itu biasanya Ke cabang dulu nih Cabang di kota tersebut Nah cabang itu bakal Ke distributor Nah itu bakal ke Agen Agen itu adalah Pengecar di warung-warung Baru masuk ke End user atau Customer Nah sama Misalnya Tajir Business School Punya produk sekolah Terus arahnya Ke Ini Afiliasi Afiliasi Afiliate Marketer Baru ke Customer Atau end user Nah itu cuma Yang namanya Saluran distribusi Dan bisnis Bisnis di dunia digital Hampir semuanya Pakai saluran distribusi Seperti ini Halo Pak Rahmadi Halo Pak Rahmadi Ada lagi pertanyaan? Kita jam 2 ya Kita jam 2 ya Ada kelas Facebook Ads Teman-teman juga bisa ikut langsung Itu review aja ya Di awal Facebook Ads itu Karena Facebook Ads Skill yang Paling efektif Sejauh ini ya Skill traffic Traffic paling efektif Di dunia digital itu Adalah Facebook Ads Yang kedua Baru optimasi Google Nah ini kan Facebook Ads Optimasi Google Kita tadi pakai YouTube Ya silahkan Jika ada yang bertanya Lewat kolom chat Juga bisa nih Kalau mau bertanya Oke kita tutup ya Kalau nggak ada pertanyaan lagi Saya tutup Nanti kita lanjut di kolom grup Di grup WA aja Terus ini kan saya Saya ini ya Saya record ya Teman-teman bisa nonton Hasil rekaman kita Di YouTube Karena ini ada Ada rekaman di YouTube-nya Teman-teman bisa googling juga sih Replay kelas Tajari Business School Nah itu bakal Banyak Nah ini Dari Maret Ini ada Februari juga Ini lengkap ya Lihat aja ya Tergantung materi nih Ada YouTube Ada Facebook Ads Afiliate Marketing juga ada Dilengkap Oke Sampai disini ya Oke Teman-teman Tidak ada pertanyaan Disini Terima kasih 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 Terima kasih